Kita soalnya seperti ini, tentukan nilai dari bentuk logaritma berikut, yaitu 2 log 1 per 3 dikalikan dengan 3 log 1 per 4 dikalikan dengan 4 log 1 per 8. Lalu kita harus tahu dulu sifat logaritma apa yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama ada A pangkat N, log B pangkat M, hasilnya adalah M per N dikalikan dengan A log B. Lalu yang kedua itu ada A log B dikalikan dengan B log C, maka hasilnya adalah A log C. Lalu kita bisa masukkan ke dalam soal langsung, tapi kita sederhanakan terlebih dahulu, pecahannya menjadi 2 log 3 pangkat minus 1 dikalikan dengan 3 log 4 pangkat minus 1 dikalikan dengan 4 log 8 pangkat minus 1. Lalu di sini pangkatnya bisa langsung kita keluarkan dengan menggunakan sifat logaritma yang pertama. Hasilnya adalah minus dikali minus dikali minus yaitu minus. Dikalikan dengan 2 log 3 dikalikan dengan 3 log 4 lalu 4 log 8. Maka hasilnya adalah minus 2 log 3 kali 3 log 4, kita gunakan sifat logaritma yang kedua menjadi 2 log 4, dikalikan dengan 4 log 8. Lalu kita gunakan lagi nih sifat logaritma yang kedua, maka hasilnya adalah minus 2 log 8. Minus 2 log 8 bisa kita sederhanakan menjadi minus 2 log 2 pangkat 3, maka hasil akhirnya adalah minus 3. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Terima kasih.